Intro Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas latihan soal persiapan SNPT episode ke-7, yaitu tes pengetahuan kuantitatif tentang pertidaksamaan. Simak terus video ini, sampai akhir. Soal pertama, jika satu lebih kecil dari A, lebih kecil dari dua, maka semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X kuadrat min 6X per min X kuadrat plus 2AX min 5, lebih besar dari 0, adalah titik-titik-titik. Nah, di sini pertidaksamaan-nya, ternyata di penyebutnya ini ada variable yang tidak diketahui, yaitu A. Cuma diketahui A ini nilainya antara 1 sampai 2. Terus gimana cara menyelesaikan pertidaksamaan? Kalau A-nya ini belum pasti tahu berapa? Gini, kalau kalian mendapatkan soal tipe seperti ini, kita cek dulu. Apakah persamaan kuadrat yang dibawah ini bisa difaktorkan atau tidak? Gimana cara ngeceknya? Kita cek pakai nilai D atau diskriminan. Diskriminan D, B kuadrat min 4AC ya. Jadi di sini kita data dulu, A-nya berarti min 1, B-nya 2A, C-nya min 5. Nah, syarat persamaan kuadrat itu bisa difaktorkan, D-nya harus lebih besar atau sama dengan 0. Nggak boleh negatif, kalau negatif kan akar-akar imajiner, nggak bisa difaktorkan. Gitu ya. Jadi di sini, B kuadrat min 4AC, lebih besar sama dengan 0. B-nya berarti 2A, 2A dalam kurung kuadrat, min 4A-nya min 1, C-nya min 5, lebih besar sama dengan 0. 2A dalam kurung dikuadratkan 4A kuadrat. Di sini, min 1 kali min 5 itu 5 ya, jadi min 20. Lebih besar sama dengan 0. Kita bagi 4, A kuadrat min 5, lebih besar sama dengan 0, kita faktorkan. Ini anggapannya A kuadrat min B kuadrat ya, berarti B-nya ya akar 5. Kita faktorkan menjadi A min B, A plus B. A min akar 5, dikali A plus akar 5. Lebih besar sama dengan 0. Berarti HN-nya, yang pertama A sama dengan akar 5, atau yang kedua A sama dengan min akar 5. Kita buat garis bilangan. Di sini bulat penuh, karena ada sama dengannya. Yang pertama min akar 5, yang kedua akar 5. Kita cek di 0 ya, 0 kan pasti di tengah-tengah sini. 0 masukkan ke A, ini berarti min, ini plus. Min kali plus itu min. Berarti ini nggak ada akar-akar kembar, kirinya plus, kanannya plus, selang-seling ya. Yang diminta lebih besar sama dengan 0, berarti yang plus. Berarti ini kita arsir, yang ini kita arsir. Artinya, syarat persamaan kuadrat yang bawah, yang penyebut itu bisa difaktorkan adalah, A-nya itu harus lebih kecil, sama dengan min akar 5, atau A-nya lebih besar, sama dengan akar 5. Nah, akar 5 itu kan sekitar 2 lebih ya. Kalau akar 4 kan 2, kalau akar 5 kan 2 koma sekian. Nah, di sini, A-nya antara 1 sampai 2. Berarti kan nggak nyampe di daerah yang negatif ini, berarti 2 kan di sini kira-kira, 1 di sini. Artinya, kalau A-nya ini antara 1 sampai 2, maka persamaan kuadrat yang di penyebut ini, tidak dapat difaktorkan. Kalau nggak bisa difaktorkan, artinya tidak punya HT, atau harga tak hingga. Jadi, kita kerjakan yang atas saja, yang H-N saja. Gitu ya. Jadi, cara menyelesaikan soal yang seperti ini itu, kita cek. Biasanya, nilai A yang diketahui ini, menyebabkan persamaan kuadrat yang di bawah ini, atau yang ada A-nya ini, tidak dapat difaktorkan. Tapi kita harus yakinkan terlebih dahulu. Makanya di sini, saya cek dengan menyelidiki dari nilai D-nya. Oke? Kalau sudah pasti tahu tidak dapat difaktorkan, kita baru kerjakan. Ya kan? Jadi, di sini langsung kita faktorkan yang atas ya. Jadi, X, X-6 berarti ya. Yang bawah, per, nggak bisa difaktorkan ya, biarin aja. Min X kuadrat plus 2AX, min 5. Lebih besar dari 0. Oke? Berarti di sini, H-N-nya, X sama dengan 0, atau X sama dengan 6. HT-nya nggak ada. Langsung kita gambar garis bilangan. Oke? Bolong ya. Nggak ada sama dengannya. Ini 0, ini 6. Oke? Di sini kita cek di 0, nggak boleh. Jadi kita pakai 1 aja, antara 0 sampai 6. 1 masukkan ke sini, berarti plus ya. 1 min 6, min. Plus kali min, berarti min. Nah, bawahnya gimana ini? Kan ada A, ada yang nggak diketahui. kalau min 1 kuadrat plus 2A kali 1 kan A-nya nggak tahu berapa. Gini, kita pakai logika. Kalau misalkan suatu persamaan atau fungsi kuadrat itu nggak bisa difaktorkan, maka sudah pasti keadaannya definite. Kalau di fungsi kuadrat istilahnya, bisa definite positif, atau definite negatif. Lihat nilai A-nya. A-nya min 1. Berarti definite negatif. Lebih kecil dari 0 A-nya. Kalau definite negatif, artinya, untuk semua nilai X, menghasilkan nilai Y yang negatif. Artinya bawah ini pasti negatif. Min. Jadi, plus kali min, tadi min. Min dibagi min. Plus. Jadi, antara 0 sampai 6 ini tandanya plus. Ngerti ya? Logikanya seperti itu. Dan di sini nggak ada akar-akar kembar, berarti selang-seling. Ini min, ini min. Yang diminta yang plus. Berarti yang tengah. Kita arsir. Ya sudah. Berarti 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 6. Oke, jadi jawaban soal ini adalah D. 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 6. Soal berikutnya. Jika A lebih kecil dari X, lebih kecil dari B, adalah solusi dari X kuadrat plus X plus 3 per X kuadrat min X min 2 lebih kecil dari 0, maka nilai B min 2 A adalah titik-titik-titik. Jadi di sini intinya kita disuruh mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini terlebih dahulu untuk mencari nilai A dan B nantinya. Ya kan? Kita langsung kerjakan ya. X kuadrat plus X plus 3 itu difaktorkan jadi berapa? Nggak bisa rasanya ya. Kita harus yakinkan. Nggak bisanya ini dengan nilai diskriminan. Coba kita cek nilai D-nya untuk pembilang. Sama dengan B kuadrat min 4 AC. H-nya 1, B-nya 1, C-nya 3. Ya kan? Yang atas kan seperti itu. Berarti sama dengan B berarti 1 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya 3. Berarti sama dengan 1 min 12. Ternyata D-nya sama dengan min 11. Kalau min 11 berarti memang nggak bisa difaktorkan. Akar-akar imajiner. Ya sudah, kalau nggak bisa difaktorkan artinya pertidaksamaan ini tidak memiliki H, N atau organo. Biarkan aja yang atas X kuadrat plus X plus 3. Per yang bawah bisa. Kita cari 2 bilangan. Kalau di jumlah min 1, kalau dikali min 2, ya min 2 sama plus 1. Lebih kecil dari 0. Oke? Jadi nggak punya H, N. Langsung HT aja. HT, X sama dengan 2 ya. Atau X sama dengan min 1. Kita gambar garis bilangan. Bolong ya. Nggak ada sama dengannya. Min 1 dulu, baru 2. Kita coba di 0. 0 di tengah-tengah sini. Masukkan 0 plus 0 plus 3. Berarti plus. Bawahnya, 0 min 2 itu min. 0 plus 1 itu plus. Berarti ini min. Tadi plus dibagi min. Berarti min. Jadi ini min yang tengah. Berarti selang-seling ya. Kiri plus, kanan plus. Yang diminta yang lebih kecil 0. Berarti yang min. Kita asir. Ya sudah, berarti ini min 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2. Nah, tadi kan A lebih kecil dari X lebih kecil dari B. Artinya, min 1 ini A. 2 ini B. Gitu ya. Kita disuruh mencari nilai dari B min 2 A. Berarti B-nya 2 min 2 A-nya min 1. Berarti sama dengan 2 min 2 kali min 1 plus 2. Berarti B min 2 A sama dengan 4. Oke? Jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah D. 4. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video pembahasan soal-soal persiapan SNPT lainnya, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati.